Perayaan Natal terasa akan semakin istimewa jika kita memberikan bingkisan untuk kerabat dan keluarga tercinta. Dari sekian banyak hampers Natal yang banyak dijual di pasaran, satu bingkisan Natal kekinian ini bisa jadi rekomendasi, yakni sajian minuman sehat dengan nama yang unik. Titah Naresuari bersama dengan Ibundanya adalah produsen minuman berlabel untuk dunia. Kesadaran akan kesehatan terlebih di masa pandemi membuat Titah ingin mengubah gaya hidup dan menyelarskan kontribusi terhadap kesehatan, lingkungan, serta kemanusiaan. Kalo awalnya tuh karena gaya hidup saya sendiri yang berubah, jadi mulai mempertimbangkan apa yang saya konsumsi, terus sampah apa sih yang dihasilkan dari konsumsi saya gitu. Jadi setelah itu saya mikir bahwa berarti melalui produk, melalui minuman yang sampahnya tuh banyak banget, itu harus diperbaiki dari situ. Dan sebenarnya bisnis ini bisa berperan untuk memperbaiki gaya hidup yang lebih ramah lingkungan juga. Sehingga akhirnya untuk dunia ini hadir dengan kemasan yang ramah lingkungan, bisa ditukar juga botolnya. Terus bahan-bahan yang digunakan alami, juga kami tuh menerapkan bisnis minim sampah gitu, dari awal pembuatan gitu, jadi dari produksi kemudian konsumsinya juga, bagaimana penyalarannya juga bisa pakai kemasan yang ramah lingkungan, kayak gitu. Di momen Natal ini, dirinya tidak hanya membuat bingkisan berupa hampers Natal minuman sehat saja, namun juga menggandeng UMKM di Yogyakarta, agar bingkisan-bingkisan Natal ini tampil cantik dan dilirik oleh konsumen. Kartu ucapan serta cangkir dengan ilustrasi unik dari Debbie Dubidam, serta biskuit bunga dari Herbaria, membuat koleksi hampers Natal ini semakin spesial. Kalau untuk kolaborasi sendiri, kami selalu melakukan kolaborasi ketika ada hampers hari raya gitu ya, terutama pada Natal kali ini, itu kami berkolaborasi dengan beberapa UMKM, jadi disini udah ada Herbaria, jadi Herbaria itu adalah edible flower cookies, jadi ini dari Kak Kelly, jadi pemiliknya itu Kak Kelly, dia itu adalah artis atau seniman botanical gitu, jadi dia bener-bener pake fresh dried flower kayak gitu, jadi bunga-bunga yang bisa dimakan gitu, dibuat jadi cookies gitu, terus habis itu ada juga Debbie Dubidam, itu juga ilustrasi, dia itu adalah kreatif products and service, jadi disini ada juga kartunya, postkartnya itu dari Debbie Dubidam, itu dari perambaran juga, jadi disini dan ada cangkir enamel juga, itu ada ilustrasinya dari Debbie Dubidam, jadi disini kami mengkolaborasikan dengan UMKM asli Jogja juga. Ada empat paket hampers yang ditawarkan untuk dunia, yakni Brayat, Ratri, Dalu, dan Mios, yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp85.000 hingga Rp200.000, tergantung isian dan permintaan dari konsumen. Kita bersama dengan kreator produk lainnya pun berharap, adanya kolaborasi produk UMKM lokal ini, bisa saling mendukung agar produknya bisa berkembang luas, dan dikenal masyarakat hingga luar Yogyakarta. Kalau harapan dari adanya hampers kolaborasi ini, dari awal itu kami ingin saling support sih gitu, karena dengan adanya kolaborasi, itu kita bisa sama-sama cari konsumen baru gitu melalui, misalnya Herbaria itu bisa dapat konsumen baru dari untuk dunia, untuk dunia juga sebaliknya seperti, jadi pengennya sih kami bisa saling menguntungkan, saling membantu, dan juga pastinya UMKM di Jogja ini semakin maju dan dikenal juga, dan pastinya konsumen-konsumen juga semakin mendukung bisnis-bisnis lokal yang ada di Jogja.